Intro Beginilah kondisi Nenek Suminem, 67 tahun, dan Nenek Sukina, 64 tahun. Keduanya selama ini hidup di tengah lebatnya hutan jati yang masuk wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Nganjuk. Tepatnya, berada di kawasan peta 254 RPH Kedungerjo, PKPH Tritik, KPH Nganjuk. Di masa tuanya, mereka jauh dari sanak saudara dan hidup serba kekurangan. Rumah Nenek Suminem dan Nenek Sukina hanya berlantai tanah dan berdinding kayu. Selain itu, belum teraliri saluran listrik. Untuk penerangan, keduanya masih menggunakan panel. Sehari-harinya, Nenek Suminem lah yang menjadi tulang punggung. Lantaran, Nenek Sukina mengalami kebutaan sejak tiga tahun terakhir. Keduanya bisa bertahan hidup dengan memelihara hewan ternak kambing dan ayam. Di samping itu, Nenek Suminem juga bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di Nenek Suminem, di dalam rumah ini hidup sama siapa? Nenek Sukina. Hidup di hutan ini berapa tahun? Sudah 5, 6, 7 tahun. Kenapa, Nenek? Membeli hidup menyentiri di dalam hutan. Hutan Geda, Siti, Tenggis, Soal, badain menonton penuh hutan ini. Bapak, Nenek. Baik, Ibu kelas sekali. Nekutasi, nampak jamani kartin ini. Ibu pulau kelas kali. Asal jasa, Nenek Bapak, Nenek, tentara sakit. Tentara tahun pintar. Tentara tahun pintar. Terus, Tenggirio Meriki, Hutan Meriki, Singbangun, Cintasik. Bulung, gianakulung, gini-gini yang kali ini kita mohon kekulung, Najibangatri, ember, buruk, dan gusang. Ayah, kini malem, peteng, no pengembil listrik, no pengembil nopone. tenaga surya ini pun bintang tahun buat ini ini 6 bintang bulan kemarin ini ke daerah Anju 6 bintang tahun bintang bulan 3 tahun cukup bintang lampu ini setengah setengah lampu oleh aking sering mati sering mati itu sudah berapa? sering sering mati sudah berapa? ya sudah berapa ini seperti ini masalah kerja maaf Bagaimana dengan kota dan tempat yukhani? Tentu yukhani, kita tempat yukhani tempat yukhani, sekejauh baru. Bagaimana dengan kita lebih nyaman, suasana? Ya, kita masih sakit. Kita sakit makan, sakit makan, Bawa ayamnya sampai di mana. Ketika itu masih ada yang berasal. Dan juga sangat berasal. Itu sampai di mana. Dan di mana. Pak Mandir, Pak Manteri, Pak Sindir. Bukan itu ke Tongo, Mbak? Tongo ini juga. Dua ini adalah yang paling cek. Dan di Kedung Rejo ada. Di Kedung Rejo ada. Pintun kilo? kadangnya satu setengah yang pun perlu-perlu tumbas minyak apa melampat kadangnya keluar dari Pak Madri kadangnya ditumbas Pak Madri yang melampatnya yang melampatnya itu pintar jam satu setengah satu jam tapi kadangnya nggak saya mantap bapak merikih bentang tahun bentang tahun Pak telur puluh puluh tahun telur puluh tahun telur puluh tahun kalau pilih kalau seneng Pak seneng 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 buat kerusi yang padu tukaran dan pergi damai Pak bujuan mati dulu bujuan jengan berjalan beton pulau beton gadah Siti beton gadah Grijong beton gadah nek asalin jenengan singen tengok di sebut tuh kerasa bisa disana lurahnya Bandaran Kulon keselamatan ini Bagus Kabupaten Nganju yang bisa yang sakit dengan kerjakan apa hal lagi pulau nemat g-nopo topaknya Sementara itu Muhammad Kamim ASPR BKPH Triti membenarkan jika lahan yang ditempati keduanya tersebut berada di kawasan KPH Nganju meski rumah tersebut berada di kawasan hutan produktif namun keduanya tidak dikenai biaya sedikitpun kita di rumahnya Mbah Sablah namanya orang sini memakai Mbah Sablah ini merupakan salah satu tempat istirahatnya para petugas sekitar itu disini mungkin dari lelah bispatro itu pasti kesini kita melihatkan suasana juga enak adem di simbol orang jadi kerasan sendiri apa rumahnya Mbah Sablah ini berada jauh dari perkampungan kalau rumah ini sebenarnya di tengah hutan ya ini ya tepatnya di peta dua lima empat keduanya kalau jarak dari desa enggak kurang lebih yang terdekat dengan desa Kedongrujo ini sekitar satu setengah kilo dari cara dari sini saya kalau aktivitas butuh beli bahan-bahan makanan ya dia jarak lagi satu setengah kilo itu kalau orang desa ya deket aja itu kalau dari desa Nganjuknya Pak Ngadi Boyo nya berapa kilo kalau desa Ngani Boyo dari sini kurang lebih sekitar empat kiloan kalau Mbah Sablah ini penduduk asli kan dari desa lalu murah Terusur Sitokerso kita kecualitas di Sitokerjo kecamatannya Gumbakor di Desa Nganjuk masuk kapal yang aja termasuk wilayah hutannya kebetulan wilayah hutan yang ditempat di bahasa belah ini ini beliau sudah kurang lebih sekitar tahun 1982 sudah berada di sini 30 tahun ini ikutnya ikut wilayah tanpa yang anju Pak menempati hutan di wilayah perhutani Nganju ini adakah kompensasi tertentu Pak jadi begini dulu kita ceritanya dulu sekitar tahun 1982 ya itu kan di sini ada yang namanya Magersaren Magersaren pada saat itu kemudian ada program transmigrasi ya ada program transmigrasi di sini ada sekitar dua-dua belas kaka waktu itu kemudian ada program transmigrasi hanya si sambah ini ini enggak mau bahasa jahatnya pokok mati murid di sini kita jadi yang lain mau transmigrasi nggak mau saya ya tetap berdiri sini kalau masalah konfensasi sama sekali tidak ada jadi tetap menempat di sini merasa nyaman karena dulu saya ada nilai-nilai plusnya bagi kami ya terutama dengan keberadaan beliau berdua ini bahwa sabda ini ini ternyata bisa membantu kami dan teman-teman dalam mereka mengamankan sekitarnya ini sekitar ini bencana bisa bisa melihat sendiri ini lebih kondusif awalnya dan kebetulan juga dianggap dianggap kebetulan di sini pakai ini sebelum ini baru-baru ya ada ada pakai penerangan dari ini tenaga surya sebenarnya pakai lampu biasa itu lampu kublik-kublik itu oke oke sekarang tidak akan maju dikit pakai pakai tenaga surya itu Alhamdulillah apa tidak bisa disalurkan ke tetangga istri ini kebetulan kalau ya kalau caranya paling lebih dari desain ya dari desain ini berlebih satu satu tengah kilo kebetulan aja ini memang kalau dia harus nyangok dari ini ya dari dari PLN dia juga harus nambah ini ya harus nambah tiang listrik dan sebagainya ini prosesnya juga agak ini agak apa namanya terlalu terlalu mungkin ribet juga kemudian hanya satu orang yang dari karakter ini sekira-kira ya akan mau menyarankan ke sini juga berpikir ya mungkin kalau ada 10 orang ada 10 akak barangkali mungkin masih bisa ini ya disurusnya ya pakai tenaga surya itu Alhamdulillah sudah bisa memiliki listrik disini Raffli Fajri Julianto Bangsa TV Nganjuk Jawa Timur Sampai jumpa di video selanjutnya